Di episode sebelumnya, hantu Masya yang melegenda itu datang meneror rumah Upin dan Ipin. Dia masuk ke rumah Upin dan Ipin dan menculik opah. Akhirnya dengan bantuan penduduk kampung durian runtuh opah pun, akhirnya terselamatkan dari hantu Masya di rumah tua yang angker itu. Baiklah teman-teman kita lanjutkan episode berikutnya. Mau kemana kalian? Opah sedang sakit malah kalian tinggal main. Ayo cepat bantu akak membeli obat untuk opah. Obat apakah? Kami rencana mau ke rumah atok dalang. Barangkali akak mau nitip obat buat opah? Belikan akak obat antiseptik, karena opah kemarin sudah digigit oleh hantu Masya. Setelah kalian dapat obat itu, kalian segera cepat pulang atau kalian diculik lagi oleh hantu Masya. Mengerti kalian? Sementara itu, di rumah tua yang angker itu, hantu Masya merencanakan sesuatu untuk membalas perbuatan warga kampung durian runtuh. Aku akan membalas kekalahan pada warga kampung durian runtuh. Jangan harap desa kalian akan aman. Aku akan membuat error dengan beruang peliharaanku. Tunggu saja warga durian runtuh. Malam-malam kalian tidak akan aman. Beruangku, ku perintahkan kau untuk membuat teror di kampung durian runtuh. Balaskan dendamku kemarin malam. Akhirnya beruang peliharaan hantu Masya itu dilepas dari kandangnya, dan mulai berkeliaran di kampung durian runtuh. Suara apa itu, Kak? Seperti suara mengeran. Menakutkan sekali. Iya, Upin. Menyeramkan sekali. Lebih baik kalian gak usah pergi saja. Akat dan Opah takut di rumah. Tiba-tiba beruang Masya tersebut masuk ke dalam rumah Upin dan Ipin. Dan beruang itu menghancurkan barang-barang yang ada di dalam Upin dan Ipin. Aduh gawat Ipin. Perabotan rumah kita hancur sepertinya. Perbuatan siapa ini? Akat takut keluar dari kamar. Sebaiknya kita lihat dari CCTV saja, Kak. Baiklah ayo kita lihat dari CCTV. Siapa yang sudah melakukan ini semua? Hah? Ada beruang di rumah kita. Gawat Upin. Ini membahayakan sekali. Dan ternyata beruang Masya tersebut sudah ada di depan kamar Upin dan Ipin. Bagaimana ini, Kak? Beruang itu ada di depan kamar ini. Upin dan Ipin takut. Akat juga bingung Upin. Akat takut. Kita harus meminta tolong. Beruang Masya itu pun akhirnya ada di depan pintu kamar Upin dan Ipin. Dan cerita pun bersambung. Nantikan cerita berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.